Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan apa hubungannya kapasitas dalam mencapai kesuksesan. Check it out! Ya, saya akan menjelaskan apa hubungan antara kapasitas dengan hasil. Banyak orang mengajar kesuksesan diidentikan dengan hasil yang mereka peroleh. Nah, tapi sebelum itu Anda perlu mengetahui bahwa ada bagian hubungan antara kapasitas dan hasil. Di sini adalah kapasitas dan di sini adalah hasil. Nah, kapasitas ini berbanding lurus dengan hasil yang akan kita peroleh. Nah, saya akan berikan contoh ya di mana kalau kita memiliki kapasitas 1, kita akan mendapatkan hasil juga 1. Kalau kapasitas kita di angka 10, berarti hasil kita juga akan 10. Nah, bagaimana kalau kita memiliki kapasitas 100, berarti hasil kita akan juga menjadi lebih besar, yaitu 100. Nah, tapi banyak orang dalam mengejar hasil, mereka hanya fokus sama hasil dan mereka tidak memperhatikan untuk meningkatkan kapasitas diri mereka. Alhasil, mereka tidak mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, karena mereka tidak memiliki kapasitas yang lebih besar. So, pastikan Anda fokus untuk mengembangkan kapasitas diri Anda terlebih dahulu, sehingga hasil Anda juga akan mengikuti seberapa besar kapasitas yang Anda miliki. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Ada 3 orang yang sama-sama mengejar hasil, tetapi mereka memiliki kapasitas yang berbeda. Nah, di sini ada rumusan yang sangat luar biasa yang perlu Anda ketahui, di mana B kali do sama dengan have. B ini adalah kapasitas, do adalah action, have itu adalah hasil. Ada 3 orang yang berbeda kapasitasnya, tetapi ingin mendapatkan hasil yang sama, yaitu si A, si B, dan si C. Mereka semua sama-sama ingin menghasilkan sesuatu, yaitu 100. Nah, bedanya si A hanya memiliki kapasitas 1, mereka memerlukan 100 kali action untuk mendapatkan 100. Beda dengan B, B memiliki kapasitas 10, jadi si B cukup melakukan 10 kali action untuk mendapatkan hasil 100. Nah, yang paling membedakan adalah C. C adalah orang yang selalu mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, sehingga nilai kapasitas si C itu 100, di mana si C cukup melakukan 1 kali action, sehingga hasilnya bisa menyamai 100. Hasilnya sama dengan si A dan si B yang melakukan action lebih banyak daripada si C. Nah, apa yang membedakan adalah di sini si C fokus dalam pengembangan diri, sehingga hasil pun mengikuti setara dengan pengembangan diri yang dilakukan tanpa melakukan aksi yang lebih keras. Ya, jadi kalau hari ini kita boleh memilih, Anda memilih A, B, atau C. Kalau saya secara pribadi, saya ingin memilih jadi si C. Tetapi banyak orang lupa bahwa untuk dapat hasil yang besar, kita harus meningkatkan kapasitas kita lebih besar atau lebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas? Yang pertama adalah, Anda bisa lakukan ya. Yang pertama, Anda bisa baca buku lebih banyak untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan diri Anda. Dan yang kedua, Anda bisa meningkatkan audio. Orang-orang sukses, Anda bisa pelajari dari Youtube atau CD-CD yang Anda bisa cari ya. Dari orang-orang sukses, Anda bisa pelajari kisah dan pengalaman sukses mereka. Dan yang ketiga adalah, Anda harus cari mentor. Karena dengan mentor yang tepat, Anda bisa meningkatkan kapasitas diri Anda. Dan yang keempat adalah, carilah komunitas. Karena dengan komunitas yang tepat, Anda bisa belajar meningkatkan kapasitas Anda. Di mana keempat hal ini akan membantu Anda menaikkan kapasitas Anda. Di mana dengan kapasitas yang semakin meningkat, otomatis hasil yang Anda akan dapatkan akan semakin besar pula. Jadi, apa hubungan kapasitas dan hasil? Kapasitas menentukan hasil. So, hari ini kembangkan kapasitas Anda, fokus sama peningkatan kapasitas, hasil akan mengikuti. Oke, sekian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe. Oke? Dan klik like. Dan jangan lupa untuk di share. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Dan selalu salam hebat. Luar biasa. Sub indo by broth3rmax